Ya, pemirsa sebanyak 27 tenaga kerja Indonesia ilegal yang ditangkap aparat TNI AD di Pelabuhan Tikus Bintan, Kepulauan Riau untuk dipulangkan ke daerah asal masing-masing. Ya, aparat TNI AD masih mengejar penyalur puluhan TKI ilegal ini. Nah, identitas dan alamatnya telah diketahui. Kodim 0315 Bintan menyerahkan 27 tenaga kerja Indonesia ilegal yang ditangkap aparat TNI Angkatan Darat di Pelabuhan Tikus di Desa Teluk Bakau, Bintan, Kepulauan Riau. Para TKI ilegal ini diserahkan untuk dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing. Para TKI ilegal ini kebanyakan berasal dari Aceh, Lombok, NTB, Madura, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Untuk dapat berangkat ke Malaysia, mereka mengaku dimintai biaya 2 juta hingga 3 juta rupiah per orang dengan pekerjaan sebagai pekerja kebun karet di negeri jiran. Masyarakat yang akan diberangkatkan ke Malaysia sebagai tenaga kerja Indonesia yang ilegal, sebanyak 27 orang. Jadi kebetulan ini daerah-wilayah pengawasan kita, Korami 02 Bintan Timur, Kodim 0315 Bintan, dan ini kewajiban kita mengamankan dan menggagalkan. Hingga saat ini, aparat TNI Angkatan Darat masih mengejar penyalur peluhan TKI ilegal ini yang identitas dan alamatnya sudah diketahui. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, jajaran Kodim 0315 Bintan akan terus memantau pelabuhan tikus yang kerap dijadikan para pelaku sebagai tempat keluar masuknya TKI ilegal. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Humala Nasution, INews, melaporkan.